Kita mengejutkan datang dari penyanyi Dena Da, pasalnya putri sematawayangnya Shakira yang baru berusia 5,5 tahun diketahui tengah mengidap leokimia. Dena dan Shakira pun kini diketahui sedang berada di Singapura untuk menjalani pengobatan sejak satu bulan terakhir. Simpati pun mengalir dari para sahabat dan rekan-rekan artis. Seperti Ruben Onsu yang belum lama ini diwakili sang istri Wenda, datang menjenguk Shakira di salah satu rumah sakit di Singapura. Jadi kemarin ini sempat keluar juga gitu dari rumah sakit tapi tetap stay di Singapura. Jadi pas lagi Wenda datang itu pas lagi harus masuk lagi mendadak gitu kan harus bolak-balik. Dan kondisi Shakira itu kan memang yang tidak bisa kita bilang stabil kayak apapun itu. Jadi makanya pas kemarin kunjungan ya kondisinya Shakira lagi di rumah sakit ya berarti kita ke rumah sakit. Teleponan, jadi janjian kesana. Aku tanggal ini, tanggal ini kesana ya kak, kesana-kesana ya. Dia mah memang gak kemana-mana, emang hanya setiap hari disana. Jadi aku bawain masakan-masakan Indonesia kesana supaya dia cuma beli nasi doang. Aku bawain lauk-lauk dari sini gitu buat dia. Selain perasaan sedih yang juga turut dirasakan Ruben, lihat kenyataan yang harus dihadapi Denada. Kini hanya doa dan dukungan yang bisa diberikan Ruben untuk menguatkan sang sahabat. Yang kini tengah berjuang bersama sang buah hatinya itu. Saya cuma bisa bilang, kita harus memberikan support untuk Denada. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan support untuk Denada. Karena yang sama-sama kita ketahukan memang Shakira ini sangat amat dekat dengan Denada. Dan juga Shakira juga enerjik. Shakira ini jadi anak yang lincah gitu. Dan tiba-tiba sekarang ini sakit. Pastilah kalau saya ngerasa punya anak perempuan juga, saya menempati itu di posisi saya. Jadi yang dibutuhkan oleh Denada saat ini adalah support dari teman-teman semua lah. Yang pasti saya merasakan kesedihan Denada, ini sudah satu bulan gitu. Saya pikir kan memang ini tidak ada yang serius. Tapi setelah Denada cerita tentang sakit yang cukup serius dengan anaknya ini. Dan saya yakin di usia kita yang sudah cukup banyak pun, apa yang dialami Shakira juga kita belum tentu sekuat itu. Dan Shakira ini kuat sekali. Dan dokter-dokter sana tuh hebat. Nanggap Shakira tuh hebat sekali. Dia kuat bisa bertahan seperti itu. Terima kasih telah menonton!